Informasi pertama pebirsa, 4 hari setelah menewaskan pemuda desa air baru kecamatan Renah Pembarap, akhirnya harimau ganas yang memangsa manusia masuk perangkap BKSDA dan berhasil diamankan. Setelah menerekam 3 warga kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangit yang mengakibatkan 2 warga tewas, akhirnya harimau yang 2 pekan terakhir meresahkan warga pada Sabtu sore berhasil ditangkap. Dari penjelasan pihak BKSDA Jambi, harimau tersebut masuk perangkap kerangkeng yang dipasang sekitar 100 meter dari lokasi penerkaman Abu Bakar, Pemuda Desa Air Batu. Usai dilakukan evakuasi, harimau ganas tersebut dibawa oleh tim BKSDA ke Jambi untuk dilakukan pemulihan. Pasalnya harimau yang berumur antara 10 sampai 12 tahun dengan tinggi ukurannya lebih kurang 180 cm jenis kelamin betina. Kondisinya kurus, diduga kurang makan. Selanjutnya harimau akan dirawat oleh tim dokter hewan untuk pemulihan, untuk selanjutnya dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Namun pihaknya kini masih menunggu informasi dari pihak dokter hewan. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.